Maroko menghentikan penggunaan C-130 yang sudah usang, memilih C-390 yang canggih. Angkatan Udara Kerajaan Maroko melangkah ke masa depan dengan keputusannya untuk mengakui sisi pesawat angkut C-390 Millennium dari Embraer. Peningkatan armada ini akan menggantikan pesawat C-130 lama yang telah melayani Maroko selama beberapa tahun. Bergabungnya Maroko dengan negara-negara seperti Brasil, Portugal, Hungaria, Belanda, Austria, Korea Selatan, Republik Ceko, UEA, dan Chile dalam mengoperasikan C-390 mengejutkan banyak analis. Sementara persetujuan resmi dari Angkatan Udara Kerajaan Maroko masih ditunggu, orang dalam menyoroti bahwa C-390 yang memamerkan warna dan bendera Maroko baru-baru ini ditampilkan selama presentasi resmi grup pengguna C-390. Seiring berjalannya tahun 2024, negosiasi antara Maroko dan Brasil mengenai akuisisi pesawat canggih ini telah meningkat pesat. Dilengkapi dengan dua mesin turbofan IAE V2500E5, C-390 menghasilkan daya dorong sebesar 31.330 pon, mencapai kecepatan tertinggi 870 km per jam, 470 knot. Hal ini membuatnya jauh lebih cepat daripada C-130, atribut penting untuk misi taktis yang sangat membutuhkan kecepatan. Pesawat ini menawarkan jangkauan operasional yang melebihi 6.000 km, 3.200 mil laut, tanpa muatan dan sekitar 2.800 km, 1.500 mil laut, saat risih penuh. Menawarkan jangkauan yang luar biasa untuk operasi militer dan kemanusiaan. Salah satu kualitas menonjol C-390 adalah kapasitas muatannya yang mengesankan, menjadikannya yang terdepan dalam kategori angkutan udara menengah. Pesawat ini dapat mengangkut hingga 26 metrik ton, yaitu sekitar 57.320 pon, baik itu. Terima kasih telah menonton!